Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Anisasi Pianudiana dengan NIM 1905194 Saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan IPS 4A Di sini saya akan menampilkan keterampilan sosial saya yaitu siaran radio tapi melalui video Nah, program siaran yang akan saya bawakan yaitu program Malam Hari Saya menampilkan keterampilan ini karena keterampilan sosial yang saya memiliki terletak pada kecerdasan verbal linguistik Serta saya termasuk orang yang mudah menganalisi sesuatu dan menaikkan suatu hal ke hal lainnya Sehingga saya memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik seperti dari studio gestur, intonasi, artikulasi, gaya bicara atau mungkin gaya bahasa ya Dan volume dan lainnya Sehingga saya tertarik untuk unjuk bakat membuat siaran radio melalui video yang nanti akan saya tampilkan Nah, sebelum membuat siaran radio, seorang penyiar radio sebelumnya menyatukan skrip writer yang berisi skrip materi yang akan disampaikan kepada audiens sebelum masuk di lagu Nah, skrip yang akan disampaikan ini yang akan menjadi penghubung atau memiliki keterkaitan antara sesuatu yang disampaikan dengan lagu yang akan diputar Atau dalam radio biasa disebut dengan berisi Selain itu, terdapat puas dikit jokes yang akan disisipkan dalam skrip tersebut Nah, joke tersebut biasa disebut dengan punchline Tujuan saya membawakan siaran radio ini karena radio merupakan salah satu sumber informasi yang telah ada jauh sebelum ada lingkaran fisik Nah, radio juga dapat memberikan sarana informasi dan komunikasi bagi para pendengarnya hanya dengan melalui suara Informasi yang diberikan oleh radio pun termasuk lengkap dan informasi yang disajikan tentunya akurat dan terhangat Serta dapat diakses dengan mudah dan dapat didengarkan secara offline tanpa koneksi internet Selain menyajikan lagu yang hits dan terupdate, radio juga bisa memberikan tips-tips menarik, fakta menarik yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi para pendengar Maka dari itu, saya menampilkan keterampilan ini selain bermanfaat bagi saya untuk melatih dan semakin merasa keterampilan berkomunikasi yang saya miliki Termasuk dalam menyiarkan radio ini seperti kemampuan membuat skrip dan juga melatih kepercayaan diri saya tentunya Kemudian juga bagi lingkungan sekitar, semoga dengan video siaran radio yang saya bawakan dapat menginspirasi penonton atau pendengar Seperti dari skrip yang saya buat, kayak bicara mungkin, atau intonasi hingga keterampilan berkomunikasi dalam menyiarkan radio Motivasi dan harapan saya dengan keterampilan berkomunikasi seperti menyiarkan radio ini Semoga di masa yang akan datang, meskipun saya berada di ranah pendidikan dan tentunya kemungkinan besar akan menjadi seorang guru Namun dengan keterampilan yang saya miliki ini, saya bisa menjadi seorang guru dan sekaligus menjadi penyiar radio Seperti di stasiun radio yang saya inginkan yaitu Urban, Ardan, atau mungkin Prambors Nah, dan juga keterampilan berkomunikasi yang saya miliki ini bisa juga diimplementasikan dalam gaya bicara dan bahasa saya dalam mengajar antinya Sehingga dalam menjelaskan materi kepada peserta didik, peserta didik tersebut bisa mudah memahami dan mengerti terkait pesan dan maksud yang saya sampaikan dengan jelas dan efektif 106,6 sosial FMOP The face of campus, it's our radio Terima kasih Jangan lagu yang hits dong Ditambah suasana hujan gini ya, edukitas Enaknya sih sambil nge-tank Terus chattingan sama doi Ya gak, edukitas Tapi buat kamu yang jombok atau doinya lagi sibuk Eh, jangan galau dulu Pokoknya Anissa bakal merubah malam kamu hari ini Biar kamu gak kesepian dong, edukitas Makanya stay tune terus ya di 106,6 sosial FMOP The face of campus, it's our radio We're only getting older, baby And I've been thinking about it lately Does it ever drive you crazy Just how fast the night changes Everything that you've ever dreamed of Disappearing when you wake up But there's nothing to be afraid of Even when the night changes It will never change Oh, halo The Ketars Momen ujian kayak gini tuh Biasanya suka tiba-tiba overthinking gak sih? Entah kepikiran tugas yang numpuk Atau doi yang lagi sibuk Sampai-sampai si doi gak sempet ngabarin kamu Ets, jangan sedih dulu dong Kamu bisa loh titip salam buat doi kamu nih educators Atau mau request lagu buat kodein si doi? Bisa banget Yuk langsung aja DM ke Instagram kita Social underscore studies Atau line at social 2019 Nisa tunggu nih sampe jam 8 nanti Pokoknya educators Katakan saja ya maunya apa Katakan saja bila kau inginkan aku Aku juga ingin tahu perasaanmu Katakan saja bila memang tak bisa Aku juga ingin tahu jawabanku Masih di 106,6 social FM UP The Voice of Campus It's our radio Educators Ngomong-ngomongin lagunya Hivnu nih Yang barusan Yang judulnya katakan saja Mengisahkan seseorang yang geregetan gitu Pingin doinya mengatakan perasaannya Namun Gimana ya Namanya orang jatuh cinta gitu Kayaknya emang suka jadi gagap deh Yah ngomong-ngomongin gagap nih educators Kamu tahu gak sih Kalau misalkan Mayoritas guru di Indonesia ini Masih gagap teknologi loh Dilansir dari Indonesia Inside ID Tercatat sebanyak 60% Guru di Indonesia gagap teknologi Dan terdapat kesulitan Dalam pembelajaran jarak jauh ini Ya seperti educators tahu ya Selama pandemi COVID-19 ini Pembelajaran jadi secara jarak jauh Jadi gak bisa ketemu keras kamu nih Educators Mau rindu tapi gimana ya Simpen di dalam hati aja kali Kayak lagunya Arsi Widianto Fituring Brisia Jody Rindu Dalam Hati Ini kau meninggalkanku Karena kesalahanku Mungkin ingin bertemu masih ada Ingin memeluk masih ada Saya kini tak bisa Kau telah memilihnya Oh mungkin saat hatiku masih sayang Salah ku memutus cinta Dan kini ku menyesal Rindu hanya di dalam hatiku Hai educators Udah pada ngantuk belum nih? Atau jangan-jangan Kamu suka insomnia Dan sering bergadang ya? Hmm gak baik loh educators Kalo sering bergadang Nanti dapat melahkan tubuh Dan juga pikiran Eits Tapi gak usah khawatir Nisa punya tips buat kamu educators Setelah Nisa memilah Dan memilih informasi yang ada Ada 3 hal biar kamu bisa Cepat tidur di malam hari Nah yang pertama tipsnya yaitu Matikan segala alat elektronik Dengan mematikan semua alat elektronik Seperti telepon seluler dan tablet Sekitar 1,5 jam sebelum tidur Nah jika kamu terbangun di malam hari Disarankan juga untuk tidak menyalakan ponsel Karena cahaya yang dipancarkan Bisa menurunkan produksi hormon melatonin Sehingga membuat tidur kamu terganggu Kemudian yang kedua Konsumsi makanan berkarbohidrat Dengan mengonsumsi makanan berkarbohidrat Dalam jumlah yang cukup beberapa jam sebelum tidur Diduga dapat membuat kita terlelap lebih cepat Hal ini diakini karena karbohidrat Mampu meningkatkan kadar hormon triptopan Yang membuat kamu lebih mudah mengantuk Dan yang terakhir Melakukan latihan pernapasan Caranya tarik nafas melalui hidung selama 4 hitungan Tahan nafas selama 7 hitungan Dan buang nafas pelan-pelan melalui mulut selama 8 hitungan Nah ulangi pola ini sebanyak 4 kali Jika dilakukan dengan rutin Latihan pernapasan ini diakini Bisa membuat kamu lebih rileks Dan lebih mudah untuk tertidur Itu dia tips dari Nisa Biar kamu bisa mudah tertidur di malam hari Nanti Kamu terapin ya di Ketars Ingat tuh Jangan sering bergadang Harus bisa cintain diri kamu dong tentunya Kayak lagunya Justin Bieber Love Yourself SD 106,6 social FMOP The Voice of Campus It's Our Radio Educators Belum pada Nerapin tips tidur dari Nisa tadi kan Masih pada bangun kan ya Jangan lo tidur dong Educators Kan Nisa masih mau Kasih berita dan informasi terhangat Buat kamu Educators Oh iya Kalian tau gak nih sama Vicky Naki Pasti tau lah ya Secara lagi ramai diperbincangkan Dimana-mana nih Educators Di TikTok, Instagram, Youtube Semuanya bahas Vicky Naki Tapi yang belum tau siapa Vicky Naki Dia itu seorang Youtuber Yang sempet viral itu Yang suka konten Youtube Men Omet TV Bareng sama bule nih Educators Nah kemarin sih konten yang viralnya itu Karena diajak nikah sama cewek Hazarstani Educators Yang kenalan lewat Omet TV Tapi yang bikin keren itu Vicky Naki bisa menguasai 8 bahasa asing loh Educators Dan dia bisa belajar bahasa asing Dalam 6 jam sehari Mantap betul gak tuh Educators Nah bahasa yang dikuasain sama Vicky Naki itu Bahasa Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, Romania, Mandarin, Denmark hingga Arab Kira-kira Vicky Naki Mau nambah satu bahasa lagi gak ya Harus nih kayaknya Buat cowok bahasa yang satu ini Biar bisa paham sama bahasa wanita Dan sangat penting tentunya Yap, bahasa yang harus dikuasai Sama Vicky Naki Dan diketahui yaitu Bahasa Kalbu Percayalah Hanya diriku paling mengerti Kegelisahan jiwamu kasih Dan arti kata kecewamu Kasih yakinlah Hanya aku yang paling memahami Besar arti kejujuran diri Huuu Educators Gak kerasa ya Udah 2 jam Nisa nemenin malam kamu nih Dan merubah malam kamu Jadi gak kalah Sekarang saatnya Nisa pamit undur diri ya Kamu stay tune terus ya Di 106,6 Karena tentunya Nisa akan balik lagi Untuk nemenin malam kamu Biar gak kesepian Hanya di 106,6 Sosial FM UP The Verse of Campus It's our radio Eh Kalian abis ini Praktekin tips tidur Dari Nisa tadi ya Sudahi Mikirin si doinya Kalau kata Ardhita Pramono sih Sudahi malam yang duka Dunia kan baik saja See you See you Dalam menyiarkan radio Semoga dapat menghibur Serta bermanfaat Bagi banyak orang Mohon maaf apabila Masih banyak kekurangannya Dan kesalahan Terima kasih banyak Apabila hitung Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa